Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa movie lovers, dimanapun kalian berada Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film, Komando Penasaran dengan alur ceritanya? Ikuti terus doa movie Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lebih menarik berikutnya Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu Film ini diawali, dengan diperlihatkannya keseharian mobil pengangkut sampah Yang sedang melakukan aktivitasnya Dan tanpa diketahui, entah apa masalahnya Kedua tukang sampah ini ternyata komplotan pembunuh Dan salah satu korban diantaranya adalah si bapak tua ini Kesokan harinya, pria yang bernama Cook ini Melakukan hal serupa di sebuah showroom mobil Yaitu membunuh targetnya dengan cara menabrak korbannya Dan lantas, kita beralih menuju kepada seorang pria yang berada di dermaga Yang disini ternyata sudah ada Cook Tanpa banyak kata lagi, Cook pun langsung meledakan perahu yang berada di dermaga itu Kemudian, disini kita diperlihatkan dengan pemeran utama dalam film ini Pria berotot kekar ini, dia bernama John Matrix Dia merupakan mantan pasukan khusus Amerika Serikat Yang saat ini tengah hidup tenang dan bahagia tanpa pasangan Yang menetap di sebuah pegunungan Dan hanya bersama dengan seorang putrinya yang bernama Jenny Di suatu pagi, ketika John dan Jenny tengah sarapan Lantas disini datanglah helikopter tentara angkatan darat Yang membuat Jenny sedikit khawatir Jika ayahnya akan pergi lagi untuk berperang Namun, John berjanji jika ia tak akan meninggalkan Jenny lagi Kemudian, disini ada Mayor Franklin Kirby Yang merupakan mantan atasan John saat ia masih di pasukan khusus Sambil bercerita, Kirby pun menjelaskan Jika ketiga rekannya yang bernama Lawson, Forresta, dan Bennett Mereka telah dibunuh seseorang tak dikenal Yang kemungkinan besar, John menjadi target selanjutnya Untuk itu, sebelum Kirby pergi Ia pun memerintahkan dua prajurit tentaranya Untuk menjaga kediaman John dari pembunuh bayaran tersebut Setelah Kirby pergi, di saat yang bersamaan Para pembunuh itu datang dan langsung menembaki John dan Jenny Namun, mereka berdua berhasil menyelamatkan diri Dengan diikuti oleh satu tentara yang masih selamat Di tengah kejadian itu, John menyuruh Jenny untuk bersembunyi di kamarnya Sementara itu, John mengambil senjata di gudangnya Ketika John masih di gudang senjata Salah satu dari mereka berhasil menemukan Jenny Dan di saat John berusaha masuk lagi ke rumahnya Tentara ini pun telah tewas Dan salah satu penjahat itu pun sudah berada di hadapan John Kemudian, penjahat itu pun berkata Jika Jenny akan baik-baik saja Asalkan John mau diajak bekerja sama dengan mereka John yang tak bisa diajak kompromi Ia pun langsung menembak penjahat itu Dan berusaha menembak mereka Demi menyelamatkan Jenny putrinya Namun, mesin mobil John telah dirusak oleh mereka Dan dengan kepiawayannya sebagai mantan pasukan khusus John pun langsung mendorong dan menaiki mobil mogoknya Agar bisa melaju di bukit terjal tersebut Setelah John berhasil mendekati para penjahat itu Tiba-tiba mobil John pun malah terhenti dan nyungsep Lantas meledak Tapi untungnya, John cepat-cepat keluar dari mobil itu Tak sampai di situ Kini John pun terkepung oleh mereka Dan John berusaha melawan Namun karena jumlah mereka lebih banyak Akhirnya John pun tertangkap Lantas, disini muncullah Bennett Yang tak lain adalah rekan dari John Yang tadi telah diceritakan oleh Kirby Sang Mayor Jika ia telah terbunuh Namun ternyata Bennett hanya pura-pura terbunuh saja Disini diceritakan Jika semenjak Bennett dipecat oleh John dari pasukan khusus Rupanya Bennett masih menaruh dendam kepada John Kemudian Disini ada ketua mereka yang bernama Arius Yaitu seorang mantan diktator Amerika Selatan Lalu, disini Arius meminta John Untuk bekerjasama melakukan pembunuhan terhadap Presiden Faverde Dan membantu Arius untuk menggulingkan pemerintahannya Arius memerintahkannya Karena John adalah orang kepercayaannya Presiden Ferasquez Dan jika John tak mau melakukan perintah ini Maka John dipastikan takkan bisa melihat Jenny untuk selama-lamanya Dengan sangat terpaksa Akhirnya John pun pergi ke Faverde Dengan ditemani Hendrik Hingga sampai tujuan Sebelum masuk ke pesawat Disini ada pria yang bernama Sully Dia memastikan Jika John dan Hendrik benar-benar menaiki pesawatnya Saat berada di dalam pesawat John meminta selimut dan bantal kepada pramugari Dan dengan sangat mudahnya John pun lantas membunuh Hendrik dan menyelimutinya Mungkin supaya dia lekas tidur Dan tidak digigit nyamuk Setelah itu John meminta kepada pramugari tersebut Supaya tidak membangunkan Hendrik hingga sampai ditujuan Di saat pesawat akan berangkat John pun mencari cara agar bisa turun dari pesawat ini Namun di sisi lain Sully masih terus memperhatikannya dari bandara Akhirnya John pun berhasil terjun melalui roda pesawat Dan tepat terjatuh di sebuah rawa Kemudian John langsung memasang timer Dengan waktu tibanya pesawat di tujuan Lalu John bergegas lagi ke bandara untuk mengejar Sully Dan John pun berhasil menemukan Sully Yang ternyata Disini ia tengah berusaha mengajak kencan seorang pramugari Bernama Cindy Karena Cindy menolak ajakannya Sully pun terus mengikutinya Dan sesampainya di parkiran Sully masih terus saja mengajak Cindy untuk berkencan Namun tetap saja Cindy menolaknya Dan tiba-tiba John menyandera Cindy Untuk menyuruhnya mengikuti mobil Sully Sesampainya di tujuan John pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Cindy Jika anaknya tengah diculik Dan satu-satunya petunjuk untuk membebaskan anaknya Hanyalah Sully Kemudian John meminta Cindy untuk merayu Sully Dengan mengatakan Jika Cindy sangat menyukainya Dan lalu mengajak Sully Untuk menemui John Namun di saat Cindy memasuki tempat tersebut Dia malah melapor pada keamanan setempat Jika dirinya tengah diancam dan diculik Oleh seorang pria berbadan besar Mengetahui hal itu John pun langsung dihadang oleh beberapa orang keamanan Sementara di dalam Sully tengah bertransaksi dengan rekan bisnisnya Dan tanpa disengaja Di sini Sully melihat Cindy Dan di saat yang bersamaan Ketika John berusaha kabur dari sergapan keamanan Sully pun melihat John Yang ternyata masih berada di sini Sehingga Ia pun berusaha mencari telpon umum Ketika melihat Sully turun dan hendak kabur John langsung mengejarnya Dan alhasil Sully pun berhasil kabur menaiki mobilnya Sementara John berhasil mengejarnya Dengan menggunakan mobil milik Cindy Namun Tiba-tiba muncul Cindy di tengah jalan Dan ia pun ikut menaiki mobilnya Saat di perjalanan Cindy pun mengomel-ngomel Karena John telah merusak mobilnya Untuk menghentikan Sully John pun menabrak-nabrakkan mobilnya Sehingga membuat mobil Sully pun terguling Ketika dia mencoba mengintrogasi Sully Ia pun enggan memberitahu di mana Jenny berada Dan terus berbelit-belit Tak mau mengatakan yang sebenarnya Karena John sudah menemukan kunci hotelnya Tanpa kompromi lagi Ia pun lantas menjatuhkan Sully ke jurang Hingga ia pun tewas Di sisi lain Arius dan Bennett pergi membawa Jenny Kemudian memindahkannya ke sebuah rumah mewah Dan Jenny pun disekap Di sebuah ruangan rumah tersebut Di sisi lain John pun sudah berada di hotel Di mana tempat Sully menginap Di sini John berharap Agar ia bisa mendapatkan petunjuk Mengenai keberadaan Jenny putrinya Tak lama kemudian Datanglah Cook Yang hendak menemui Sully John yang mengetahui jika itu adalah Cook Ia pun kemudian meminta Cindy Untuk berpura-pura menjadi teman kencan Sully Namun Cook memaksa untuk masuk Dan tanpa berlama-lama lagi John pun langsung menghajar Cook dari belakang Hingga akhirnya Cook pun tewas karena terjatuh Dan terkena benda tajam di tubuhnya Kemudian John dan Cindy berlanjut mencari petunjuk Untuk menemukan keberadaan Jenny Lalu Cindy menemukan alamat Yang tertuju di tempat pengisian bahan bakar pesawat Mereka pun segera bergegas pergi menuju tempat itu Dan sesampainya di tujuan John langsung masuk menyelinap Akhirnya Mereka pun diarahkan dengan temuan Tanda terima mobil milik Cook Dan kemungkinan besar Jenny dibawa ke sebuah tempat Bernama Pacific Pit di San Pedro Mengetahui jika tujuannya ke sana akan perang John pun langsung pergi ke toko senjata Namun John tidak membelinya Melainkan mencurinya Dengan cara menabrakkan bulldozer di toko itu Dan karena toko itu tidak terpasang CCTV John pun lantas dengan leluasa merampok toko tersebut Di saat Cindy keluar untuk menyimpan barang rampokannya Dan saat John akan menyusul Di saat itu juga Datanglah polisi patroli Dan alhasil John pun ditangkap Dan ia pun dimasukkan ke dalam mobil tahanan Di sini Lantas Cindy mencoba mengikuti mobil tahanan tersebut Dan berhenti tepat di lampu merah Yang bersebelahan dengan mobil tahanan itu Ketika mobil tahanan itu maju Kemudian Cindy langsung meluncurkan roket Dengan tujuan mengenai mobil itu Sehingga mobil itu pun terbalik Dan lantas John pun berhasil kabur Sesampainya di pesawat amfibi Di saat akan menaiki pesawat tersebut Mereka kepergok penjaga di sana Sehingga John dan penjaga itu pun saling menembak Namun John berhasil membereskan para penjaga di sana Sementara Cindy berhasil menerbangkan pesawat tersebut Yang menurutnya Pesawatnya ini sangat kuno sekali Di sisi lain Jenny berusaha kabur dengan menggunakan gagang pintu Lalu Ia pun berusaha juga Membongkar jendela Yang telah ditutup dengan kayu Saat John sampai di tujuan Di sisi lain pesawat yang dinaiki oleh Hendrik pun Juga telah sampai di bandara Faverde Kemudian John pun pergi untuk menyelamatkan Jenny Sementara Cindy menunggunya di pesawat Sampai ada perintah dari John Untuk muncul dan bertindak Sebelum mulai menyerang Ia pun berubah menjadi komando Dan ketika akan melancarkan aksinya John pun mengawasi terlebih dahulu tempat itu Di sisi lain Di bandara Faverde Rupanya ada dua orang yang sengaja diutus Untuk menjemput kedatangan John dan Hendrik Namun ketika mereka mengetahui jika Hendrik telah tewas Mereka pun langsung menelpon Arius Dan menyampaikan informasi Jika John sudah tak ada di pesawat tersebut Kemudian John memasang beberapa bom waktu Serta bergerilia menghabisi para pasukan Arius satu persatu Namun pada akhirnya Kedatangan John diketahui oleh mereka Sehingga Peperangan sengit pun terjadi Bennett pun berusaha memindahkan Jenny Namun Disini ternyata Jenny telah kabur Melalui jendela yang dijebolnya Sementara itu John semakin terkepung Oleh ratusan pasukan Arius Dan di tengah peperangan itu Akhirnya John terkena lemparan granat Yang lantas membuatnya terluka Akhirnya John pun sementara lebih memilih kabur Dan bersembunyi di sebuah gudang Namun Gudang tersebut langsung ditembaki Dengan rentetan senjata oleh musuh Dan di saat berhenti menembak Salah satu dari mereka mencoba mengeceknya Dan tiba-tiba John menyerang mereka dengan sebuah alat yang ada di gudang tersebut Di sisi lain Jenny terus dikejar oleh Bennett Sehingga Jenny pun terpojok Dan di saat yang bersamaan John pun akhirnya berhasil menemukan Arius Sehingga John dan Arius pun saling menembak Yang pada akhirnya Arius pun tewas karena terjatuh Ketika John berlanjut mencari Jenny Bennett keburu lebih cepat menangkap Jenny Dan Bennett juga berhasil menembak John Hingga mengenai tangannya Kemudian John lantas menantang Bennett Untuk berduel dengan tanpa menggunakan senapan Bennett yang merasa tertantang Akhirnya ia pun melepaskan Jenny Dan membuang senapannya Dan mereka pun lalu bertarung Dengan menggunakan bayonet Dan alat seadanya Dan lantas perkelahian itu pun dimenangkan oleh John Dengan menusukan pipa besi Yang menembus tepat di dadanya Di akhir film ini Terlihat sang mayor dan para pasukannya Yang datang untuk menyelamatkan mereka Tetapi Di sini John dan Jenny sudah selamat Tanpa dibantu oleh sang mayor dan para pasukannya Dan film pun selesai Sekian dulu Alur cerita film dari kita Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan sampai jumpa lagi Di alur cerita film Yang lebih menarik berikutnya Jika teman-teman penasaran Ikuti terus doa movie Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Serta hidupkan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan Dengan alur cerita film Yang lain Dan jika teman-teman ada saran dan kritik Atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Salam sehat selalu Salam lanang Salam sejati Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh